Intro 13 lembaga pendidikan yang dinilai peduli dan berperan melahirkan generasi emas pagi tadi menerima penghargaan Kanada Nugraha dari kelompok media Balipos Penghargaan diserahkan langsung oleh pimpinan kelompok media Balipos Satriana Rada di wantilan gedung pers Bali Ketutnada dan Pasar Ketiga belas lembaga pendidikan penerimaan Nugraha pers Kanada Nugraha ke-16 adalah Universitas Dwi Jendra Atas konsistensinya membangun STM yang berkualitas dalam kepedulian terhadap penggalian hukum adat Bali Dan Universitas Mahasaraswati sebagai perguruan tinggi yang peduli terhadap penelitian dan pertanian Bali Penghargaan juga diserahkan kepada SMA Negeri 4 Denpasar karena telah terbukti melahirkan siswa berprestasi secara akademis dan non-akademis Serta SMA Negeri 7 Denpasar yang telah melahirkan STM yang berkualitas khususnya terkait kepedulian terhadap budaya literasi, pendidikan karakter dan berbudaya Sekolah penerima penghargaan lainnya adalah SMK Negeri 1 Pertanian Petang sebagai lembaga yang intensif mencetak petani muda SMA Negeri Bali Mandara sebagai sekolah yang menampung siswa kurang mampu namun berprestasi SMK PGRI 3 Denpasar sebagai sekolah unggulan yang setiap tahun meraih sekolah favorit tingkat nasional dan manajemen terbaik tingkat nasional SMP PGRI 2 Denpasar turut menerima penghargaan karena telah menjadi sekolah yang telah mampu membangun pendidikan karakter serta pelestarian budaya Bali Yayasan Universitas Mahendra Data turut diapresiasi penghargaan ini karena konsisten dalam pelestarian dan pengembangan ajak Bali Kemudian muncul nama Yayasan Pendidikan Widya Kerti yang secara ajak dan fokus peduli terhadap pelestarian dan pembangunan Bali berwawasan lingkungan Penghargaan berikutnya diberikan kepada Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali sebagai yayasan yang secara profesional melahirkan SDM berkualitas Dengan pengembangan berbagai disiplin ilmu YPLP Kota PGRI Denpasar yang memiliki 22 unit sekolah mulai playgroup hingga SMK Dinilai menjadi perintis dalam menerapkan hari Rabu mebahasa Bali dan Sabtu berbahasa Inggris Terakhir YPP LPK Bali turut diakui oleh penghargaan ini atas konsistensinya membangun SDM Bali yang profesional di bidang kesehatan Penerima Kanada Nugraha menyampaikan apresiasinya terhadap penghargaan kelompok media Bali Post Penghargaan ini menjadi motivasi untuk selalu bekerja dan berbuat lebih baik dalam meningkatkan SDM dan kualitas pendidikan di Bali Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini Ini adalah suatu hal yang luar biasa bagi kami karena ini adalah apresiasi pers terutama grup Bali Post terhadap sekolah kami Yang berdiri sejak tahun 2011 Terima kasih sekali dari Bali Post Group Ini merupakan kado tahun baru yang luar biasa Dan ke depan kami sebelah kuayasan Mahendra Data akan lebih berperan lagi untuk masyarakat Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi kami untuk ke depan lebih baik, lebih baik dan lebih baik lagi dalam mengabdi Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari media grup Bali Post Atas penilaian-penilaian tersendiri dari tim yang telah diturunkan dalam rangka menilai bagaimana gerak langkah kiprah dari Yayasan Pendidikan Widya Kerti Sebagai badan penyelenggara Universitas Hindu Indonesia dan juga Taman Kanak-Kanak Hindu Widya Kerti Anugrah Pers Kanada Nugraha juga dirangkaikan dengan diskusi strategi mewujudkan Generasi Emas Bali 2018-2023 Diskusi menghadirkan narasumber anggota DPDRI Arya Wedakarna Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Sugawa Kori Rektor Unud Prof. Ketut Swastike Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerte Dan tokoh masyarakat Wisnu Bawatanaya Anugrah Kanada Nugraha juga mengingatkan Jika pendidikan menjadi hal yang sangat penting Dalam memenangkan persaingan di era mea